Halo Halo selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer nah di video kali ini saya akan melanjut dari playlist website voting ya untuk video ketiga nah kalau perlu kita ketahui di video sebelumnya terakhir kita untuk mendata di tabel kandidat ya untuk melakukan proses simpan lihat edit dan hapus nah terakhir ada permasalahan sedikit bahwa ketika kita ingin menghapus data kandidat kan pakai gambar ya ini kan kandidat di tabel kandidat yang saya jalankan ini ada foto ya ada foto kandidatnya di sini Sam saya sudah saya jalankan ya Nah kemarin ada permasalahan jadi saya sudah temukan solusinya jadi dengan perintah unlink seperti ini jadi file gambarnya akan dimasukkan di sini ya di sini saya ambil dulu lokasi project saya webfood nih ya Nah ini kan di sini semua nih oke foto-foto kandidat saya simpan di sini nah ini sudah bisa kita hapus nih saya contohkan ini ya saya login dulu ke websitenya localhost slash webfood slash admin ya kita masih mengelola admin Oke saya login dulu bentar admin passwordnya admin at 123 tips apa ya kemarin ya admin admin 123 Oke sudah lalu dikelola kan kita punya kandidat ya ini fotonya ini ya saya contohkan yang masih asal yang nanti silakan kalau kalian mencoba dilakukan masing-masing sesuaikan foto kandidat lah ya Nah ini kalau saya hapus nah di database juga sudah terhapus ya beserta di folder gambar sudah enggak ada lagi file gambarnya kita jadi udah selesai masalah untuk kandidat yang untuk menghapus kandidat Oke seperti ini jadi ini hanya baris di 87 yang bermasalah bisa di sini Oke sekarang kita mau kelola yang terakhir adalah data pemilih jadi data pemilih ini sepertinya kita kelola di ini aja ya di admin ya siapa yang daftar pemilih kandidatnya nanti gitu ya Nah yang perlu saya kita perbaiki disini file status pemilih ini enggak usah sih kita hapus aja file yang ini ya status pemilih karena bisa saya berpikir kemarin membuat ini supaya ada verifikasi atau validasi dari sisi admin untuk data pemilih tapi enggak usah kami karena untuk versi sederhana kita berani seperti ini saya hapus aja dulu status pemilihnya filmnya Nah sekarang kita untuk kelola pemilih disini belum ada ya Oke sekarang kita buat controller baru di adminnya ini saya tambah controller baru dengan nama pemilih ya Nah ini saya ambil dari manalah bagusnya ya dari kandidat ini juga boleh kita ambil saja ya kandidat saya kontrol ke CPS biar cepat ini saya ganti jadi pemilih lalu semua yang berhubungan dengan kandidat saya ganti dengan pemilih sesuai dengan nama tabel saya ya oke di sini kita akan buat untuk indeksnya tak kita buat dulu folder pemilih nanti lalu dalamnya file index untuk menampilkan data pemilih Oke kita buat folder baru di views di bagian adminnya ini folder pemilih pemilih lalu saya buat indeks nah indeksnya saya ambil dari kandidat itu aja ya Nah kita perlu lihat di tabel pemilih apa saja file-nya nama pemilih jenis klaiming dan username itu aja mau kita tampilkan ya berarti di sini kita modifikasi dulu indeksnya data pemilih saya ganti semua istilah pilih kandidat dengan pemilih oke di sini nama jenis kelamin username kita aja nama ini jenis kelamin baru ini username nya foto kita nggak ada ya untuk pemilih nggak perlu pakai foto nanti masalah file-nya tinggal kalian improve saja improve saja apa yang diperlukan untuk membuat ininya ya file-file yang dibutuhkan dalam informasi data pemilih oke di sini jenis kelamin jenis pemilih ini saya ganti jadi jenis kelamin foto berarti saya tidak pakai foto saya hapus saja saya ganti dengan username oke kita lihat dulu kita coba buka programnya lagi oke di menunya belum kita ganti ya di sidebar mana pemilih mana pemilih nah ini ini harapnya belum saya ganti oke saya ganti jadi pemilih oke baru refresh kita buka ke menu pemilih oke sudah muncul ya sekarang kita buat menu untuk tombol tambah buat view baru untuk tombol tambah ya kita lihat di sini controller untuk ini pemilih sehapus untuk kok untuk metode tambah disini diarahkan ke dalam folder pemilih di views ya di view folder nama file tambah maka di sini saya tambah lagi nih di folder pemilih sebuat tambah titik PHP Oke nah eh isinya saya ambil ini aja ya saya copy paste dari kandidat tinggal saya ganti mana yang perlu saya ganti tambah pemilih misalnya nama kandidat di sini jenis kelamin ya jenis kelamin ini saya buat kelamin saja di sini ya di sini ya di sini ya di sini ya saya nggak pakai textbox ya kalau jenis kelamin kita pakai select saja namenya kelamin kelas form control option untuk jenis kelaminnya laki-laki kita buat pilihan manual aja ya dari coding ya bisa aja sebenarnya kita berlelis tapi tapi nanti terlalu lama seperti ini saja dulu Oke baru ini username ya ini tipenya teks disini username lalu untuk password password tabnya juga password oke eh base url nya saya ganti 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 dan bukan ganti lagi pemilih simpan ini nama pemilih Oke ini saya ganti nama pemilih oke sudah kalau kita coba jalankan oke sudah ya tambah data pemilih ya selanjutnya untuk proses simpan di metode simpan ini ya di sini eh tadi nama sudah ada ini jenis kelamin ya hai 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 langsung satu lagi username hai 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 dis input pos username dan yang password md5 langsung kita gunakan library md5 enkripsi password oke untuk konfigurasi upload karena kita nggak perlu upload lagi ya di sini hapus saja ini juga kita hapus hai 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 ini juga kita hapus oke di sini nama pemilih file nya benar nama pemilih jengkel pemilih berarti di sini nama pemilih jengkel sama dengan kelamin ya baru username sama dengan username password sama dengan password oke kita coba ya sudah saya masukkan satu data anto jenis kelamin lagi-lagi saya buat saja anto passwordnya itu anto 123 simpan oke data berhasil simpan kita lihat tabel pemilih oke oke sudah ya passwordnya sudah kita enkripsi dengan md5 ya oke nah lalu untuk ubah yang sekarang kita buat untuk ubah oke di ya kok di folder pemilih saya tambah file PHP baru namanya ubah .php oke isinya sama seperti di form tambah pemilih tadi cuman saya ganti beberapa ini ini aja inputan nc tab kayaknya nggak pakai lagi ya kita hapus aja nc tabnya oke kita load datanya request setiap text box dan combo box disini ini kita buat sebuah input dengan type hidden nama kode filenya adalah primary key dari tabel pemilih yang sudah dipilih tadi ya oke disini juga value nama pemilih ini untuk jenis kelamin ini untuk jenis kelamin ya oke username ini saya copy aja baru cepat ya ini username oke satu lagi untuk password kalau password gak usah kita isi ya nanti kita buat suatu kondisi jika nanti diisi berarti ada password yang dirubah karena sudah dienkripsi oke kita coba oke sekarang kita untuk proses simpan data yang mau diubah ini saya copy paste bercepat ya ini saya copy seubah berarti sampai sini saya ganti kode nggak perlu ini nggak usah kita ganti yang baru seperti ini kita buat if password sama dengan kosong apa yang akan kita lakukan kalau dia tidak kosong apa yang harus dilakukan saya ambil dari sini aja jika passwordnya kosong ini saya copy sini dulu ini tidak perlu diubah passwordnya tapi jika berisi passwordnya kita ubah gitu ya sesimpel itu aja oke kita coba hantu sutomo misalnya namanya sekitar ubah datanya ini aja simpan oke sudah berubah kalau misalnya kita ganti passwordnya boleh aja hantu 234 misalnya oke sudah berubah di sini pasti passwordnya juga berubah nih MD5 nya nah sudah ya misalnya saya ubah lagi kebalik ke awal ya anto 1 petik ya nah pasti passwordnya juga berubah yang dienkripsi oke sudah ya untuk menghapus data berarti kita nggak perlu menghapus gambar karena nggak ada gambar ya ini kita hapus yang dari kandidat itu ini oke sudah nah sampai sini untuk pengelolaan admin sudah selesai ya jadi si simple itu aja data pemilih sudah petugas sudah kandidat sudah nah yang yang selanjutnya adalah kita membuat halaman untuk voting itu gitu ya kan untuk membuat halaman votingnya gitu berdasarkan data pemilih yang sudah ada dan juga data kandidat yang sudah ada gitu ya nah ini saya tambahkan aja dulu kandidatnya ya saya uji coba aja ini kita buat gambar asal dulu ya calon misalnya oh siapa kita buat ya budi dan wakilnya putri misalnya nomor kandidat 1 fotonya ya kita ambil asal aja ya dimana ada foto ambil foto bebas aja lah kali ya seperti ini oke kalau kita tambah lagi Indra Indri misalnya kandidat nomor 2 misalnya ada dua pasangan saja gitu ya kita lihat lagi oke ya di sini sudah ada eh tinggal misalnya kita tambah lagi pemilih ada tambah lagi ya passwordnya juga cukup 123 kita tambah lagi Enda misalnya oke kita tambah lagi satu lagi kita buat lima ya oke di sini sudah ada lima pemilih dan dua kandidat nah selanjutnya kita akan membuat halaman untuk pemilihannya ya Nah kita pakai template web yang ini juga ya biar cepat ya berarti saya logout aja dulu nanti pertama-tama halaman yang dibuka adalah halaman login seperti ini begitu sudah login dia nanti langsung menyampilkan siapa yang akan dipilih gitu ya kan nah kita mulai saja dulu untuk membuat template halaman untuk membuat template halaman pemilihan ya nah disini ini saya tutup aja dulu saya akan buka controller utama ya saya buat controller baru new namanya utama seperti ini ini saya hapus adminnya di kita lakukan cek login dulu sama seperti yang tadi di admin ya seperti saya buat controller masuk tipsuri bukan di admin tapi di luar nah kita ambil juga dari sini ya controller masuk biar cepat ini semua yang tulisan admin kita hapus ya oke ini kita ganti petugas menjadi pemilih oke 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 ini sudah tinggal kita buat halaman login untuk ininya ya halaman depannya kita tutup dulu semua untuk halaman adminnya sudah difusenya saya buat disini halaman untuk folder masuk indeks.php kita ambil dari admin halaman masuknya mana nah kita tiru aja ya sini semuanya semua yang berhubungan dengan admin saya hapus oke sudah oke coba ya kita buka ini ini kan tadi selesai admin tuh laman admin kita buka seperti ini nah ini sudah muncul ya bisa 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 untuk votingnya ya oke kalau ini kita coba pasti masuk ya sekarang kita kelola dulu dulu untuk halaman utamanya ini ya kita buat disini file indeks indeks.php eh bukan sorry ini kita delete bukan disitu tapi diffuse indeks.php oke ini sudah ada indeks atau utama saja ya biar gampang oke ini saya ganti di mana tadi ini ya kita ganti utama seperti ini nah isinya kita ambil dari sini seperti ini seperti ini CPS di sini ya kayaknya tadi ada kesalahan kita ini ini saya pin harus kita pindahkan ini salah posisi partialnya untuk admin dan ini untuk admin dan halaman depannya harus beda ini partialnya sebentar ya kita pindahkan dulu di view ya ini ini saya cut dulu saya masukkan ke sini baru ini saya copy ini saya copy salah tadi ya harusnya saya copy saja ada dua partials ya nah yang di utamanya admin harus ada kita modifikasi sedikit ya sorry ini di ini indeks.php di bagian admin kita tambahkan di depannya ini untuk setiap menghubungkan ke parcel kita tambahkan admin disininya ya admin seperti ini ada kesilapan kemarin kita buatnya ini kita pindah kita tambahin jadi seperti ini oke oke eh yang lain nah ber oke ya sudah ya nah sekarang kita ini sudah bisa ditutup yang bagian admin oke ini kalau gini kita buat sebentar ya kita coba-coba dulu ya bisa hapus ini yang udah di halaman utama untuk halaman pengunjung ya kita coba Joko Joko 123 tadi salah satu ya oke sudah masuk nah ini ada jondoh harusnya kita ganti ya Joko gitu ya kan nah ini di bagian sidebar nya partial di luar ini kan partial di admin sudah ada ini saya tetap ini dulu saya buka di sidebar nya ada jondoh ya nah ini saya ganti dengan aa ya 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 Terima kasih. 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 slash data sukses pemilihan Anda telah selesai kita berkalimatnya Anda telah selesai melakukan pemilihan terima kasih oke lalu kita redirect ke utama nah di utama ada nggak kita nampilkan Oh belum ada flow aninya ya Oke kita ambil untuk menampilkan alertnya ya dari kandidat di sini aja kita ambil kandidat indeks untuk menampilkan sukses dan errornya nanti Oke kita tempel di utama utama ini di bagian Rows ini saja Oke MT2 misalnya Oke kita ke dashboard dulu Ups sebentar ya di halaman dashboard yang belum kita perbaikin sidebar dashboard mana dashboard Oh ini base url utama Oke sudah ini ya kita mulai memilih kita pilih salah satu misalnya Oke Anda telah selesai melakukan pemilihan terima kasih gitu ya kan Oh ini pesannya posisinya salah aja nih yang karah karena salah salah posisi ini berarti bukan di dalam roh Suri di luar sebentar sini kalau kita lihat di tabel pilih sudah sudah masuk tuh nih ya wups Oh ini pakai waktu ya dead end time ternyata sini kita lihat dulu tadi untuk menampilkan waktunya juga ya HIS mana tadi keutama masih HIS kita hapus dulu aja ya double pilih ini Oke kita coba lagi mulai pemilihan pilih mulai pemilihan pilih Oke kita lihat di sini Ups tanggul rekamnya kenapa ini dtm Oke kalau enggak saya lihat dulu di projek-projek saya sebelumnya ya untuk menampilkan waktunya ini udah sama lah oke enggak apa-apa kita coba saya ambil yang ini aja kali ya ini udah sama lah oke enggak apa-apa kita coba kita coba seperti ini sudah sama oh formatnya yang terbalik ya sorry sorry oke hanya masalah format tadi sorry ini kita hapus di tabel pilih kita hapus lagi aja oke kita coba lagi oke di sini pilih misalnya Oke kita lihat di tanggal ini Oke sudah tersimpan ya Nah bagaimana kan tadi saya selesai dengan akun Joko ini sudah memilihkan kalau misalnya diklik lagi kan berarti bisa milih lagi kan kan jadi ganda nih Nah caranya bagaimana supaya kalau sudah milih ketika dia login lagi sel tadi Joko ini login lagi memilih lagi apa yang terjadi gitu ya jadi berarti kita kontrol dulu kita coba cek apakah dia sudah memilih atau belum gitu kan di sini ketika dia klik tombol mulai pilih ini berarti di dalam metode pilih di sini ya nah disini kita lakukan pengecekan dulu disini saya ambil dulu ininya season ID pemilihnya disini lalu saya cek lalu saya cek this db get where dari silih array id pemilih dengan pemilih lalu saya buat variable banyak dari cek enam rus if banyak lebih besar sama dengan satu artinya sudah memilih gitu ya kalau belum baru ini kita naikkan kalau sudah memilih kita munculkan pesan error saja nih yang ini pakai flash data ini ini kita buat error Anda sudah memilih kita udah itu selesai melakukan pemilihan oke refresh nah misalnya saya klik nah sudah muncul Anda sudah selain melakukan pemilihan terima kasih ya kita nggak bisa menyimpan datanya lagi disini gitu ya jadi mau berapa kali pun dia coba login lalu dia klik ini nggak bisa lagi untuk melakukan pemilihan nah itulah di video bagian ketiga ini dalam mengelola data pemilih dan data pemilihan gitu ya ya sudah sampai pemilihan nanti tinggal eh di bagian selanjutnya untuk melakukan rekapitulasi hasil pemilihan pemilihan gitu ya jadi misal saya contohkan si pemilih selanjutnya ya saya tadi Joko sudah ada Anto ya kita coba kita lock out Anto coba coba lagi 123 login woi sini larinya ke admin sebentar ya di controller masuk oh sorry di partial navbar ini ke admin kita hapus admin ya kita hapus admin ya seperti ini ini kita pakai Anto oke sudah misalnya Anto memilih nih nah berhasil kan langsung pilih sudah kan tapi kalau dia mau pilih lagi tidak bisa Anda sudah melakukan pemilihan terima kasih gitu di data pemilih pun sudah masuk sisi Anto nih dengan ID 1 betul nggak Anto dengan ID 1 betul ya Nah gitu nah gitu lah selanjutnya ya Nah jadi itu aja yang bisa saya berikan di video kali ini untuk bagian ketiga silahkan dicoba juga di laptop masing-masing apa yang sudah saya buat ini coba saja pelan-pelan ya bisa diputar balik lagi videonya kalau ada yang ketinggalan itu saja yang bisa saya berikan jangan lupa di komen di share like dan subscribe channel YouTube Indoprogrammer mana tahu ada teman-teman kalian yang butuh referensi untuk membuat website voting sederhana gitu ya boleh disarankan ke channel ini baik silahkan tunggu video selanjutnya untuk proses rekapitulasi dan pembuatan laporannya itu saja yang bisa saya berikan di video ini saya ucapkan terima kasih selamat menikmati